Alhamdulillah Yang nama lengkapnya Al-Imam Al-Hafiz Sihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i Disini kitab yang kita punya Adalah Dari percetakan Ar-Risalah Al-Alamiyah Yang berdomisili di Syria Dengan tahkik Naskahnya oleh Sheikh Adil Mursid Bukunya ukuran kira-kira B3 Dengan tebal Seperti ini Cover belakang hitam Ini hardcover Lumayan Keras Bagus Insya Allah Warna kertasnya Kuning Tapi Untuk cetakan ini Kami tidak menemukan Daftar isinya Fihrisnya Jadi mungkin Untuk Pembeli buku ini Harus memberikan Tanda sendiri ya Untuk masing-masing Fasel-faselnya Total ada 684 halaman Yang dibagi Dari Dibagi ke dalam Banyak Fasel Baik Tekribu Tadib ini adalah Salah satu Kitab Di dalam Van Ilmu Mustalah Hadith Yang isinya adalah Sebenarnya Ringkasan dari Tadibul Kamal Tadibul Kamal Fi Asma'i Rijal Karya Sheikh Al-Imam Al-Mizi Yang mana Isinya adalah Encyclopedi Nama-nama Rawi Perawi Hadith Yang ada di Dua kitab Sohih Ditambah Empat kitab Sunan Karena Setahu saya Setahu kami Al-Imam Al-Mizi Tidak memasukkan Referensi Kedalam referensinya Itu Musnad Ahmad Kemudian Watok Malik Dan Sunan Ad-Darimi Selain Jadi Cuman ada 6 Imam yang Imam yang Dari 9 itu Kurangin 3 Jadi Barangkali Kalau Kita menggunakan Buku ini Untuk mencari Identitas Perawi Hadith Di Musnad Ahmad Atau Di Darimi Atau Di Malik Mungkin Tidak ditemukan Dalam pertama Ini ada Informasi Terkait Penerbit Arisala Al-Alamiyah Mari kita lihat Dulu Sebutkan Pertama Dar Arisalati Al-Alamiyah Kemudian Disini Dikasih Alamat-alamatnya Penama perusahaannya Nomor teleponnya Dan ini Domisilinya Di Negara Syria Al-Alamiyah 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 Dari penyebar kitab ini Kemudian sampai selesai Dicuplikan beberapa foto Dari Nuskhoff yang Jadi rujukan Dan diteliti oleh penelitinya Sedikit ilmu Yang sampai ke kami Terkait penelitian naskah itu adalah Termasuk ilmu yang tidak mudah Dan tidak semua penerbit buku Mereka meneliti naskah-naskahnya secara sendiri Sehingga penerbitan yang Melakukan penelitian terhadap naskah secara sendiri Maka bisa dibilang termasuk penerbitan yang bagus Kemudian setelah beberapa cuplikan naskah kitab Penerbit memasukkan Urutan selanjutnya adalah Kata pengantar Mukodimah dari penulis buku Panjang Ada beberapa Paragraf Dan Ibn Hajar menjelaskan Berapa hal Tata cara penulisan bukunya Yang mana Penulisannya Urutannya adalah Kita ambil contoh Pertama disebutkan disini Namanya Harbu bin Shaddad Al-Yashkuri Kemudian disebutkan kuniahnya Sebutkan domisilinya Nisbahnya dia Baru disebutkan penilaian Secara kesimpulan Jarah atau taadilnya Sikoh Atau Kalau doif Doif Atau yang lain-lainnya Dari Berbagai istilah yang Ahli hadis Definisikan Kemudian diskoma Minasabiah Maksudnya Tobakot ketujuh Kemudian disebutkan Kapan meninggalnya Kemudian Dibawakan rumus-rumus huruf Menunjukkan Hadis Dari Rawi ini Bisa ditemukan Di kitab hadis Yang mana aja Kita perhatikan Disini Ibnu Hajar Memberitahu Bahwa dia Mengkalsifikasikan Para perawi Menjadi 12 tingkatan Yang paling tinggi Yang sahabat Sampai 12 Disini Yang terakhirnya Yang dipastikan Kepadanya Penaman Pendusta Dan Pe Buat Buat hadis Jadi 12 Kemudian Untuk tingkatan Beliau juga Memisahkan Sampai ke 12 Tingkatan pertama Sahabat Kemudian Sampai Paling Terakhir Dibikin 12 Ya 12 Bikin 12 Tingkatan Jadi Kalau misalnya Ditemukan Ada kata-kata Minasabi'ah Minasaminah Itu Merujuk Kepada Tobakotnya Untuk Mengetahui Dimaksudkan oleh Ibnu Hajar Itu Tobakot yang mana Silahkan baca Mukodimahnya lagi Dirujuk ke Mukodimah Kemudian Untuk rumus-rumus Rumus-rumus Yang disebutkan oleh Alemam Al-Mizi Contohnya Kalau hurufnya Kho Berarti ada di Penulisnya Imam Bukhari Di kitab Sohinya Kemudian Jika ada di Kitab Al-Adhabi Mufrod Oleh Imam Bukhari Maka dikasih Rumus Ba dan Kho Dan seterusnya Ada Ain dan Kho Ada Mim Imam Muslim Ada Dal Dan sampai Seterusnya Bisa dilihat di Mukodimah Dari penulisnya Dan ini ada Angka 4 Semua musnad Kecuali Semua kitab Kecuali Syaikhoin Berarti Abu Daud Nasai Ibn Majah Dan Tirmidli Itu kalau Angka 4 Kadang-kadang 4 Kadang-kadang Ain Ain itu Semua Kitab yang Dilihat Ada Perawi tersebut Ini Ain Ini 4 Ini Ain Baik Kemudian Penulisan Pertama Diurutkan Dari Huruf Abjat Alif Sampai Ya Untuk Perawi Laki-laki Dulu Pertama kali Disini Alif Ada Yang namanya Ahmad Kemudian Berlanjut Kita Lihat Kita Lihat Atasnya Masih Uluf Aleif Mudah Sudah H Ya Huruf Mim Huruf H Ya Yazid Yunus 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 Kemudian Disini Masuk Ke Kuniyah Babu Al-Qunah Babu Al-Qunah Jadi Ini Semua Dia Mulai Dari Kuniyah Abu 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 Ahmad Abu Ahmad Lagi Disini Ada Abu Ishaq Terus Kuniyah Setelah Itu Babu Al-Qob Was Bahuma Ke Lakob Lakob Abillah Al-Abrash Al-Asyaj 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 Al-Asdaq Oh ini Al-Lakob Ya Al-Qunah Minal Al-Qob Abu Al-Ahwas Abu Tapi Tapi Pakai Disini Kuniyah Pakai Lakob Abu Zakar Zukar Abu Zukair Abu Azan Abu Azan Masya Allah Kemudian Disini Al-Ansab Minal Al-Qob Al-Badri Al-Bur Al-Burdi Al-Balchi Jadi kalau Kita nemukan Di sana Suatu hadith Ternyata disebutkannya Fulan-fulan Al-Burdi Biar kita Bisa bedain Al-Burdi Siapa Barangkali Namanya Banyak yang sama Tapi dikasih Belakangnya Nasabnya Lihat Disa lihat ke sini Kasih nomor 7.021 Berarti Listing Nama Musa bin Harun Ada di Urutan nomor 7.021 Tinggal lihat Ke belakang lagi Belakang Ini kan ada Nomor-nomornya Kemudian Bab Al-Mubhamad Nama-nama Yang masih Belum Belum apa ya Masih Banyak kesamaan Mungkin Bitar Tibi Min Man Ro An Hum Banyak ya Dikasih Klasifikasi Bab-bab Cuman sayangnya Kita harus Memberikan Tanda Sendiri Karena Daftar Isinya Enggak Dikasih Hingga Disini Juga Ada nama Bab Perempuan Jadi Prawi-prawi Yang Dari Jenis Perempuan Harga Buku Ini Barangkali Ada yang Bertanya Buku Ini Pasarannya Sekitar Rp 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 Bisa Dicari Di Toko-toko Kitab Dari Yang Online Ataupun Di Toko Rata-ratanya Kalau di Jakarta Bisa Ditemukan Di Dekat-dekat Kampus Islam Begitu Juga Di Surabaya Atau Di Yogyakarta Atau Di Makassar Juga Ada Toko Kitab Nomor Toko Kitab Itu Akan Saya Berikan Di Description Di Bawah Di Bawah Video Silahkan Lihat Informasi Yang Kami Berikan Untuk Membantu Barang Siapa Barangkali Ada Yang Ingin Membeli Buku Ini Dan Buku Yang Lainnya Baik Demikian Resensi Atau Bedah Buku Yang Bisa Kami Berikan Saat Ini Saat Ini Kami Ada Di Masjid Salah Satu Lokasi Di Jawa Barat Semoga Allah Mudahkan Urusan Kita Semua Subhanak Allahum Wabiham Dika Asyadu La Ilaha Ilaha Anta Asyafir Watu Bilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh